Tim Sargabungan terus mencari korban hilang kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali. Hingga kini dilaporkan ada 18 orang yang dinyatakan hilang. Hari ketiga pencarian korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Bali, Tim Sargabungan mengerahkan helikopter. Helikopter milik ditpol air Mabes Polri diterjunkan untuk memantau dari udara. Selain itu rencananya, Tim Sargabungan juga akan menggunakan robot bawah air untuk mendeteksi posisi KMP Yunis yang diduga sudah bergeser karena arus Selat Bali. Tim Sargabungan juga mengupdate jumlah korban yang hilang. Perubahan data terjadi karena banyak penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest. Kini ada 51 penumpang selamat, 7 orang meninggal dunia, dan 18 dinyatakan hilang. Dari data hilang, 15 masuk dalam manifest sementara 3 orang tidak terdaftar. Non manifest dari ISDP, satu dalam pencarian, yaitu yang bekerja di sana, office boy. Kemudian dua lagi adalah anak, dua orang anak yang masih balita, anak dari Bapak Gatot yang masuk dalam pencarian di manifest. Sehingga total dalam pencarian ada 18. Beberapa keluarga pun masih menunggu kabar baik di poskosar. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Lipid